Hai jadi kondisi sudah seperti ini sudah senyum lagi Pak ya sahabat Tani kami akan berbagi informasi tentang cara atasi keriting daun pada cabe berdasarkan pengelaman dari petani yang melakukan langsung sebelum lanjut menonton video ini dukung channel ini dengan tekan tombol like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar supaya sahabat Tani dapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini terima kasih sahabat Tani saat ini saya sedang berkunjung di lahan ketua kelompok Tani Garuda di Saranan Baru 2 kecamatan Motolin Barat ya di lahan cabe rawit veritas lokal bersama dengan ketua Pak Tommy ini boleh ya monitor pertumbuhan tanaman cabe rawit veritas lokal yang satu bulan yang lalu terkena serangan hamat butuh hamatungau sehingga cabe ini mengalami yang foto keriting keriting-keriting daun yang sangat parah ya sangat parah hampir mau disemprot ganti yang baru tapi ada langkah-langkah pengendalian yang diambil nanti Pak Tommy yang akan menjelaskan silakan foto langkah yang diambil untuk mengendalikan kenak hamat-hamat hamat penyakit tungau dibasmi dengan apa Hai bimolis demolis 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 jadi saya kasih lima hari satu kali jadi sudah tiga kali semprot dengan dimolis jadi satu penutup satu penutup demolis satu tengki 16 liter bisa 16 liter jadi kondisi sudah seperti ini sudah senyum lagi Pak ya hahaha sudah sangat menyangkinkan sekali bahwa cabai ini sudah sehat-sehat jadi ini ada satu kegembiran bagi petani untung saja ada ketua yang mengkasih support dan ada jalan keluarnya untuk kasih rawat nah kasihnya dimolis cabai ini demolis 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 obat dimolis ya hingga pilihatan cabai ini sudah normal kembali kurang tinggal perawatan perawatan lanjutan lanjutan ya demikian informasi kali ini terima kasih semoga kita semua semakin TIME KCO 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 KCO